Pemirsa tiga polisi termasuk Verdi Sambo sudah diberhentikan dengan tidak hormat karena terbukti melanggar kode etik terkait pelanggaran pidana obstruction of justice. Atas putusan tersebut, ketiganya mengajukan banding. Tiga polisi yang diduga melanggar pidana karena terlibat merintangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua atau obstruction of justice diberhentikan tidak dengan hormat. Mereka dipecat berdasarkan putusan sidang etik Polri. Di antaranya mantan Kadif Propam Polri sekaligus dalam pembunuhan Brigadir Joshua Irjen Verdi Sambo. Kemudian menyusul kompol Cuk Putranto yang dinyatakan terbukti merusak dan menghilangkan alat bukti CCTV di pos pengamanan depan rumah Dina Sambo. Sehari kemudian kompol Baikuni Wibowo juga dipecat karena ikut menyimpan dan merusak rekaman CCTV. Atas putusan etik ini, ketiganya mengajukan banding. Sementara itu masih ada tiga polisi lainnya yang diduga terlibat pelanggaran pidana obstruction of justice dan masih menanti hasil sidang etik. Yakni Brigjen Hendra Kurniawan, AKBP Arief Rahman, dan AKP Irfan Widianto. Mereka merupakan anak buah Ferdi Sambo yang atas perintah Sambo ikut melakoni skenario pembunuhan. Polisi pun telah menetapkan ketujuh polisi ini sebagai tersangka terkait kasus dugaan merintangi penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Tim Liputan Ainews melaporkan.